Hai salam jumpa dan salam bertemu kembali ya masih bersama Gloriko channel pada kesempatan ini Hai saya akan menulis mengapa dan apa pentingnya jadi ketika kita harus mengungkapkan bahasa saya akan mencoba menjelaskan mengapa dan bagaimana itu harus kita lakukan Hai saudara yang saya hormati dan semua teman-teman dan berbahagia bahwa belajar berbicara bahasa asing baru apapun itu perlu kerja keras tak terkecuali dengan bahasa Belanda bahkan ketika kita melaporkan kerasa dasar bahasa Belanda membutuhkan fokus dedikasi dan tekad nah tekad ini yang perlu kita miliki ya dari semua tahapan saat mempelajari bahasa baru menjadi pemula mungkin adalah suatu bagian yang paling sulit karena memang tidak terbiasa jangankan bahasa Belanda bahasa Inggris pun kalau kita tidak membiasakan diri ya kita akan dengan kesulitan dan kesulitan itu yang membuat kita kadang menjadi malas nah dari semua tahapan saat mempelajari bahasa baru maka dalam hal ini segala sesuatu yang ada Hai berdengar secara asing begitu ataupun membingungkan ini setidaknya membuat modal kita sehingga kita harus lebih percaya diri nah terlepas dari kesulitan awal ketika kita belajar bahasa setidaknya kita harus berani menerobos ke sisi lain dengan mendapatkan diri untuk mampu berkomunikasi secara berlanjut dengan perlahan-lahan nanti lama-lama kita akan menjadi lahjar belajar bahasa baru itu sepadan dengan usaha kita atau orang-orang kita bahkan di negara-negara seperti Belanda dimana banyak penduduk berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa kedua meskipun di bahasa orang-orang Belanda senang melihat orang-orang meruangkan waktu untuk mempelajari beberapa rasa atau kosa kata-kosa kata atau kalimat-kalimat dalam bahasa Belanda mereka akan lebih senang dan lebih menghargai Anda tentu tak lain karena apa mereka pasti pasti beranggapan bahwa mereka juga ingin mempelajari sebuah budaya kemudian orang-orang Belanda tidak mengharapkan Anda fasih tetapi orang-orang Belanda sangat menergai Anda menunjukkan minat tulus Anda pada bahasa budaya negara mereka jadi bukan sebuah tuntutan yang maksimal ya tetapi ketika kita mau saja mereka sangat menergai dan penghargaan itu mereka berikan secara lebih nah itulah mengapa mereka bisa menjadi negara yang hebat pendidikannya luar biasa bahasa asing empat mereka kuasai bahasa Belanda adalah bahasa yang indah untuk dituturkan oleh lebih dari kurang lebih 23 orang di seluruh dunia 23 juta maksudnya meskipun bahasa tersebut berasal dari Belanda bahasa ini juga merupakan bahasa nasional Suriname di Amerika Selatan ya bahasa nasional Aruba antilen Belanda di Karibia ya jadi ada beberapa negara yang menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa nasional nah sementara untuk Indonesia sendiri masih bahasa Inggris tapi tidak menutup kemungkinan ke depan kita pasti akan mempelajari bahasa Belanda agar bisa masuk ke depan karena selama ini bahasa Belanda masih pada tingkat universitasnya selain itu yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kita menjalankan sebuah keperjalanan ndak ke luar negeri mengapa tidak kita untuk mencoba bahasa Belanda cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mempelajari beberapa kata-kata yang misalnya hudin mohel salam ya selamat pagi mahram is aoboh mengungkapkan salam-salam perkenalan dan seterusnya kemudian kata-kata dan perasa-perasa itu akan menjadi apa ya sebuah statement yang mana kalah akan menjadikan kita lebih percaya diri ketika kita bisa melakukannya mengapa demikian karena memang untuk fonetik sendiri dalam bahasa belanda tergolong sulit karena harus sering-sering mendengarkan sering-sering mendengarkan mencoba mengapalkan kata-kata ini akan membantu kita untuk eksplorasi dan berpengalaman lebih dan kita akan tahu tentangnya apa dan bagaimana Belanda itu sendiri lebih daripada itu yang menjadi menarik sebenarnya adalah ketika kita mampu apa ya mampu membuat mampu berkomunikasi sehingga kita tidak mengalami sebuah kesulitan apapun dan progresnya memang cukup baik karena bagaimanapun juga bahasa ini menjadi salah satu hal terpenting dalam kita berkomunikasi ketika kita menjumpai dengan siapapun tanpa tercuali dengan bahasa belanda ini indah sekali untuk belajar maka teman-teman bisa mencoba dan mengikuti beberapa video-video sudah saya upload bisa dibelajari dan dibuka kembali salam inspiratif selamat menikmati